Halo teman-teman Video kali ini saya akan mengajarkan Cara setting Wifi murah termurah Dari Huawei Wifi bekas Indie Home Tapi ini yang tipe baru Yang sebelumnya Saya punya Wifi ini Ini Wifi boleh nemu di tukang loak Sangat jelek sekali Dari tempat ini aja Sudah mungkin Sudah berapa bulan ditimbun Di tempat loakan ini Ini bekas Indie Home Sepertinya ini bekas Indie Home ya Bekas Telkom Terus yang terbaru Tipe seperti ini Ini terbaru Udah saya gosok lebih mulus Tipenya hampir sama yaitu HG8245 Kalau yang terbaru HG8245 H5 Jadi H5 ini Wifi nya lebih stabil ya Udah saya tes Sudah saya tes Buat main kim juga Ini hasilnya Menurut saya Lebih stabil Dan Bodinya ini Tidak panas Seperti yang sebelumnya Seperti ini Kalau yang setting Seperti ini Sudah ada di video sebelumnya ya Ini juga sama Tipenya HG8245H Bukan H5 Tapi H saja Ini Biasa kalau sudah sedikit panas Buat main kim Kurang stabil Video kali ini Saya akan mengajarkan Cara setting Untuk Tipe modem ini Ini dimanfaatkan Buat Akses point ya Buat hotspot Ataupun Buat akses point Memancarkan lagi Wifi di rumah Anda Oke Kita lanjut Ke tahap Penyetingan Silahkan Dilihat di video Berikut ini Oke Video kali ini Saya akan Mencoba setting Wifi modem ya Modem bekas Indie home terbaru Menjadi Akses point Buat hotspot Yang pertama Kita Klik open network Sharing center ya Di sini Lalu Kita ubah dulu IP addressnya Di status dulu Seperti ini 192.168.100.1 Kalau sudah Oke Lalu oke lagi Close saja Ya Oke Sudah ketik Seperti ini Lalu kita isi Usernya Support Passwordnya The word In Your Hand Lalu login Maka Akan tampil Seperti ini Yang pertama Kalau sudah tampil Seperti ini Kita klik Tombol Reset Ini Sudah Reset ya Lalu Pilih Reset The file Di sini Ya Pada kolom ini Geser ke bawah Ada tombol Reset The file Di sini Lalu kita Restore The file Dulu Maka Alat ini Ini akan Mereset Kalau sudah Begini Biasanya akan Boot ulang Atau Rebote Sekitar 5 menit Tunggu Saja Sampai Boot ulang Ini sudah Masuk Kembali Ketik lagi Usernya Support Password Nya The word In Your Hand Aduh Salah nulis Berhati Saya Oh Kebanyakan Ulangin Lagi Support Password Nya Kalau sudah Seperti ini Lalu Login Maka Akan tampil Seperti ini Kita klik Exit Saja Ya Kalau sudah Kita Di menu Advanced Di sini Yang pertama Kita tentukan One Lan dulu Ya Lan dulu Saja Tidak masalah Ini di centang Semua Biar Lan nya Bisa Dihubungkan Seperti hub Lalu Apply Kalau sudah Apply Begini Lalu Cari Yang Wireless Nanti ada Settingan Wireless Ini WLAN Di bawah WLAN Kita bisa Tentukan Nama Sendiri WLAN Kita Tentukan Saja Misalkan Kasih Nama Aja Sarjana Tutorial Misalkan Ya Untuk Password Silahkan Diisi Sendiri Disini Saya Misalkan Isi 12 3 4 5 6 7 8 Kalau Sudah Kita Klik Apply Ini Wifi Sudah Bisa Digunakan Ya Langkah Selanjutnya Adalah Kita Klik Lan Lagi Lan Lalu DHCP Server Kita Klik Ini Dibuang Dulu Semuanya Centangannya 3 Seperti Ini Lalu Geser Kebawah Lalu Apply Apply Lalu Untuk Menentukan IP Kita Lalu Klik Lain Host Lain Host Lain Host Ini IP 100 101 Ini Bisa Diganti Ini Centang Yang Bawah Dibuang Ini Kita Bisa Ganti Misalkan 10 Titik 10 Titik 10 Titik 2 Kalau Sudah Seperti Itu Kita Klik Saja Apply Seperti Ini Lalu Klik OK Ini Kalau Sudah Klik OK Berarti IP Nanti Manggilnya 10 Titik 10 Titik 10 Titik 2 Dan Alat Ini Sudah Bisa Digunakan Untuk Hotspot Tanpa Password Oh Maaf Tadi Karena Ini Saya Buat Hotspot Jadi Wifi Itu Jangan Di Password Ini Maksudnya Di Weedline Basic Ini Kita Di Open Saja Jadi Tanpa Password Kalau Sudah Seperti Ini Masuk LAN Lalu Host Yang Kita Mau Tentukan Ini Ya Paste Di Sini Kita Buang Seperti Ini Kita Klik Apply Dan OK Ini Sudah Bisa Digunakan Oke Terima Kasih Semoga Bisa Membantu Teman Teman Daripada Alatnya Dibuang Lebih Baik Dimanfaatkan Terima Kasih Dan Salam Sukses Selalu Sedih Bisa Dibuang Dibuang indoors Sudah Masuk Uma Ah Sagi 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 Dibuang Sedih Ce